Jaksa penuntut umum meminta hakim untuk menolak eksepsi terdakwa kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu mantan Menkominfo Jonny G. Plate. Jaksa menilai eksepsi terdakwa telah masuk dalam pokok perkara. Informasinya kami rangkum dalam kilas hukum liputan 6. Jaksa penuntut umum meminta agar hakim menolak secara keseluruhan, eksepsi dari terdakwa Jonny Plate karena telah masuk dalam pokok perkara. Jaksa penuntut umum menilai Plate telah memperkaya diri sendiri dan adanya peran Jonny Plate dalam merugikan keuangan negara sebesar 8 triliun rupiah dengan anggaran pengadaan BTS 4G untuk kepentingan pribadi. Ada pun tudingan terhadap Plate dalam memperkaya diri sendiri lebih dari 17 miliar rupiah. Sidang kasus penganian berat anak mantan pejabat pajak Mario Dandi terhadap anak DO kembali digelar hari selasa di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli, yaitu ahli pidana material yang dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum. Dalam sidang ini JPU menggali informasi terkait pasal penganiayaan yang dipasalkan kepada Mario Dandi. Apakah benar termasuk dalam kasus penganiayaan ringan atau penganiayaan yang sudah direncanakan? Karena Mario Dandi telah mengajak terdakwa Shane, Lukas, dan anak AG. Terkait kasus mantan kepala Bia Cukai Makassar, Andi Pramono, penyidik KPK selasa siang kembali menggeledah salah satu kantor yang ada di kota Batam, Kepulauan Riau. Penyidik KPK menggeledah kantor PT BBM atau Bahari Berkah Madani yang berlokasi di Kompleks Perumahan Jodoh Permai Blok G No. 10, Sungai Jodoh Batu Ampar, Kota Batam. Penggeledahan itu masih seputar kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 28 miliar rupiah dengan tersangka Andi Pramono. Setelah hampir 4 jam lebih, penyidik menggeledah ruangan 2 lantai tersebut. Kurang lebih 3 koper yang diduga berisi barang bukti, dokumen tambahan untuk kelengkapan berkas perkara, dugaan gratifikasi itu disita oleh petugas. Direkturat Tindak Pidanangan Narkoba, Baris Krim Polri, menggerbak sebuah pabrik pembuatan jamu ilegal di Dusun Kepatihan Desa Kedaleman Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam penggerbakan ini, petugas mendapati puluhan hingga ratusan kardus berisi jamu hasil olahan ilegal siap edar. Tidak hanya jamu yang sudah dikemas, petugas juga mendapati puluhan drum berisi ratusan ribu liter jamu ilegal. Keberadaan pabrik jamu ilegal ini sendiri diketahui petugas berdasarkan informasi dari masyarakat. Dan berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tempat ini dijadikan sebagai tempat proses pengolahan, pemasakan bahan baku, hingga proses pengepakan dalam kardus. Selain tidak berizin, bahan baku jamu hasil produksi di tempat ini, diduga menggunakan beberapa obat daftar G yang dinilai sangat membahayakan bagi kesehatan. Terima kasih telah menonton!